Agama harusnya tidak dijadikan sebagai sebuah percandaan atau sebagai sebuah bercanda, apalagi dalam kasus itu adalah politik, itu tidak etis. Saya ditanya tentang K-pop, bagaimana pandangan usah tentang K-pop? Ngapain kamu mengidolakan orang-orang plastik? Ngapain kamu mengidolakan orang-orang yang masuk neraka? Orang pengen denger yang rohinya dulu. Oke, rohinya dulu ya? Iya. Jadi pertama gini, kalau kita bahas tentang masalah rohinya itu, kita coba bahas, contoh misalnya ya, aku punya tetangga misalnya, tetanggaku itu agamanya muslim, tapi ketika dia itu punya pohon, misalnya pohonnya itu nyamber ke tempat tetangga, tetangga terus kemudian merasa kerugian ketika daun-daunnya itu ke tempatnya dia, atau misalnya bisa jadi ada ulet, bisa jadi ada apa, dan tidak hanya masalah pohon, tapi kadang-kadang toksiknya itu kepada hal-hal yang lain. Misalnya ketika dia itu suka banget untuk menghidupin musik keras-keras gitu kan ya, lalu kemudian itu mengganggu tetangganya, dan misalnya dia juga suka bakar sampah, sehingga asapnya itu ke tempat tetangganya, lalu dia melakukan hal-hal yang lain lah, sehingga itu kayak orang-orang itu ngertinya dia toksik. Nah, lalu kemudian ketika kita protes, tetangga itu bilang, gue kan muslim, lu gak tau gue muslim, berarti lu gak suka sama gue karena gue muslim. Enggak, beda sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari sisi Islam, tentu saja sebagai Islam kita hormatin orang, tapi ada hal-hal yang lain juga yang bisa membuat dia tidak menjadi disukai orang, walaupun dia adalah seorang muslim. Nah, kalau saya lihat kemudian, aku lihat kondisi rohinya, itu kurang lebih mungkin hal yang sama, terlepas benar atau salahnya. Jadi kita disclaimer dulu, kita gak tau benar atau salahnya, tapi yang kita bisa bahas adalah ada dua pembahasan nih, kita mau bahas kelakuan orang sebagai manusia, atau kita bahas sebagai muslimnya. Nah, maka kita bahas lagi kayak yang lain. Contoh misalnya, pernah lihat gak ada cewek yang gerudungan, terus kemudian makan es krim? Iya, tau. Pernah saya bahas sama Ustadz Kolit disini. Oh gitu ya? Nah ya, kesimpulannya apa atau gak? Kalau menurut saya, dia menghinakan dirinya sendiri sebagai manusia, dan disitu dia menghinakan simbol yang dia pakai. Contoh, apakah dia mewakili Islam karena dia kerudungan? Kan enggak kan? Enggak. Berarti yang kita gak suka kan bukan Islamnya, yang kita gak suka bukan kerudungnya, tapi yang kita gak suka adalah kelakuannya. Maka ada konsep yang salah ketika orang mencampurkan antara Islamnya dengan kelakuan-kelakuannya. Maka dalam kasus itu, misalnya kalau ada yang bilang, misalnya, untuk apa lu pakai kerudung? Udah dilepas aja. Itu salah. Karena kerudungnya itu gak salah. Gak masalah gitu loh maksudnya. Yang masalah adalah kelakuannya, walaupun dia adalah seorang yang berkerudung. Rohinya juga sama. Ketika saya melihat beberapa informasi, ini simpang siutnya terlalu banyak. Ada yang bilang ini adalah hoax, tapi ada yang bilang ini benar kok, saya menyaksikan sendiri misalnya. Bahkan ada beberapa video-video yang dibuat hoax itu juga ada. Apa itu hoax itu? Misalnya contoh ada orang ngomong misalnya, tapi subtitlenya gak sesuai dengan apa yang diomongkan. Itu juga adalah sesuatu yang misalnya misinformasi. Tapi ada juga memang yang mengatakan bahwa saya dibayar. Sorry, saya membayar untuk datang ke sini. Oh berita-berita yang di luar sana tentang rohinya itu. Itu banyak sekali misinformasi. Makanya terlepas daripada itu semua kan kita kan mau nyari tau bagaimana peningkapan kita terhadap itu. Nah maka peningkapan kita terhadap itu yang pertama adalah kalau kita melihat masalah itu, pertama kita harus tau bahwa saya sebagai seorang muslim, kita harus memuliakan sesama muslim. Tapi tidak menafikan kalau seandainya memang benar, kalau misalnya memang benar berita tentang mereka gak bersyukur pada makanan memang benar, berita tentang mereka misalnya meminta tanah pada pemerintah Malaysia itu memang benar, ataupun menuntut segala sesuatu yang merepotkan orang-orang yang justru menampung mereka memang benar, maka peningkapannya tentu berbeda dengan peningkapan kita sebagai seorang muslim. Jadi muslimnya tetap kita hormati, tapi kelakuannya itu yang nanti akan kita sikapi dengan cara yang berbeda. Tapi intinya ya, aku bahas rohinya itu dari tahun 2009 mas. Jadi dari tahun 2009 aku pernah bahas ini, dan waktu itu kita bahas di IBF, Islamic Book Fair. Dan waktu itu kan sudah banyak sekali, orang-orang rohinya kan sudah mendarat di Aceh. Kenapa? Karena mereka terusir daripada negaranya. Ada konflik di Myanmar, di Arakan, di situ mohon maaf, itu sudah banyak sekali video-video dokumentasi yang dibuat oleh, misalnya contoh kayak dibuat kalau gak salah ya, Nat Geo atau apa ya kalau gak salah. Nanti itu ada tuh, Times juga pernah untuk ngasih satu wajah, itu wajahnya siapa ya, Biksu siapa itu namanya, nanti bisa coba dilihat di Google aja, Biksu ini memberikan sebuah ceramah dan bahkan memberikan sebuah, apa ya, encouragement untuk orang-orang Buddha membenci bahkan melakukan tindakan fisik kepada orang-orang muslim. Serius? Itu udah banyak sekali dibahas mas, ini bukan sesuatu yang baru. Jadi teman-teman bisa cari bagaimana konflik yang terjadi di Myanmar, bahwasannya di situ memang, apa ya, secara etnis, wajah mereka tuh gak seperti etnis Myanmar. Dan kita kan tahu ya, ekstremisme itu tidak terbatas oleh agama, terorisme have no religion. Biksu asin wiratu. Iya betul, asin wiratu. Jadi dia memberikan sebuah kebencian terhadap orang-orang, sampai orang tuh berbuat fisik banget. Jadi ada yang kemudian dibakar, ada yang dibunuh dan segala macem. Dan akhirnya mereka naik kapal, satu kapal 300 orang, 200 orang pada tahun itu, kemudian sampai ke Indonesia, dalam kondisi mereka gak makan berapa hari waktu itu, terdampar di lautan. Nah, tapi konteksnya sekarang kan lebih kompleks. Karena dari rohinya di arahkan ini, mereka kemana-mana nih mas. Ada yang ke Bangladesh, ada yang misalnya ke Indonesia, dan seterusnya. Nah, cuma karena sudah komplikated, akhirnya tadi ada yang dari Bangladesh, memang mereka pengen mencari tempat yang baru, akhirnya ke Indonesia. Nah, tapi balik lagi, ini problemnya harusnya kita selesaikan dari awal. Itu adalah problem ketika orang-orang muslim di sana tidak mendapatkan hak hidup, padahal mereka adalah orang sana asli. Di Cina itu ada yang namanya Uyghur. Nah, Uyghur itu terletak di daerah yang namanya Xinjiang. Secara etnis, secara fisik itu mereka berbeda. Dan agamanya pun berbeda. Agamanya berbeda, bahasanya berbeda karena lebih dekat dengan Turki, dan etnisnya itu lebih dekat kepada Turki. Itu bermasalah tuh. Nah, maka sama seperti di Myanmar. Secara etnis, dia lebih dekat kepada Bangladesh. Atau India misalnya, karena wajahnya seperti itu. Sedangkan orang-orang Myanmar itu lebih dekat kepada Mongoloid lah, ASEAN kan gitu kan ya. Nah, maka perbedaan itu mengakibatkan orang-orang tuh berbuat semena-mena. Seolah-olah itu adalah bukan bagian daripada mereka. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang terusir. Dalam kasus itu sebenarnya, Indonesia kalau kita mau dikatakan solusinya, ya solusinya memang bukan pada masyarakat, Mas. Dan nggak bisa dilempar pada masyarakat. Solusinya harus ada pada pemerintah. Pemerintah harus ngambil alih ini. Jangan dilempar ke masyarakat. Karena kalau dilempar ke masyarakat, jadinya pasti konflik. Cuma kan loh, di pemerintah kan ada simpansir juga. Ada yang menolak, ada yang ingin ngasih pulau tuh ya, kalau nggak salah. Betul, ada yang menyarankan. Menyarankan. Kalau nggak salah, wapres. Iya, akhirnya pro kontra lagi. Betul. Karena kan orang tendensi sebenarnya bukan masalah yang lain, tapi lebih kepada perilaku yang akhirnya tampil di framing media. Benar, itu yang saya maksud. Terlepas benar atau salah ya, kita belum tahu ya. Tapi kalau pun benar seperti itu, ya berarti penyikapannya tinggal pada perilakunya. Dan kita tahu ya, namanya perilaku orang kan muncul daripada edukasi ya mas ya. Kalau edukasinya seperti itu, kita mau berharap apa sama orang-orang edukasinya rendah. Oke. Tindakan terbaik yang kira-kira kalau misalnya Ustadz Felix menjadi seorang pemerintah ya. Pertanyaan ini sangat penting sekali karena gini, kebanyakan orang di antara kita itu sering mengambil jalan pintas. Untuk tidak mau berpikir. Atau mungkin bukan tidak mau berpikir ya, tapi lebih kepada males berpikir. Maka kadang-kadang slogan yang muncul adalah, yaudah kalau lu memang peduli, lu tampung aja di rumah lu. Itu bukan solusi. Dan itu adalah menandakan bahwa kita tuh sebenarnya males untuk berpikir. Tapi kalau kita mau berpikir secara adil, maka kita lihat dulu ini ranah masalahnya ada di mana. Nah kalau ini ranah masalahnya sudah kita sampaikan, bukan ada di individu, seperti menampung di rumah. Bukan ada di masyarakat, seperti misalnya menjadikan ini sebagai konflik sosial. Itu bukan, tapi ranahnya ada pada pemerintah. Yaitu adalah pemerintah melihat kondisi pengungsian ini, lalu bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Andaikan saya misalnya jadi pemerintah, maka ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Kalau pemerintah misalnya punya opsi untuk menjadikan satu pulau tertentu, misalnya mereka diisolasi sehingga mereka diberikan fasilitas-fasilitas dasar, dasar di sana misalnya sekedar untuk hidup dan bebas daripada dalam tanda kutip ya, kedaruratan yang mereka hadapi di tanah asal mereka, dibunuhin orang misalnya. Maka setidaknya mereka dapat di situ adalah sebuah kehidupan, kan gitu. Walaupun mungkin cuma bagian-bagian dasar saja. Tapi nanti pemerintah perlu juga mensortir tuh, apakah benar-benar ada yang memang mereka bayar ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Jadi bukan masalah darurat, tapi masalah memang ya mungkin cari penghidupan yang lebih baik saja, kan gitu. Itu perlu disortir, itu bisa kita kasih sebagai satu pulau. Bisa juga kita ngobrol dengan masyarakat, sehingga masyarakat di situ tidak salah paham. Yang terjadi misinformasi, kan sekarang kan ya. Informasi kita nggak tahu apa. Bahkan ada orang tiba-tiba saya dengar ada yang bawa parang untuk menghalangi para aktivis itu masuk ke sana. Kan kita kan nggak tahu nih. Jadi masyarakat tuh sudah marah duluan, mas. Karena kenapa? Ini tanah gue. Tiba-tiba lu datang, lu nyusain gue. Soalnya kalau kita baca berita memang pasti marah. Betul. Memang. Pasti marah. Dan kita sangat mengerti itu. Gitu kan ya. Tapi beda ceritanya kalau ada komunikasi. Contoh misalnya, kalau kita bicara tentang Palestina ya mas ya, apa yang kita bisa lihat? Ketika komunikasi itu sudah terjadi, artinya orang mengerti kejadian di sana seperti apa, groundnya seperti apa, dan mereka ngerti seperti apa orang-orang itu harus merespon, maka mereka banyak bilang apa, Ustadz bisa nggak sih kita minta anak-anak itu pergi ke Indonesia? Iya kan ya? Kita bisa nggak sih ngadopsi anak-anak itu pergi ke Indonesia? Sayangnya kita sampekan kepada mereka, orang sana nggak ada yang mau. Karena orang-orang sana nggak ada yang mau keluar dari tanah mereka, kan gitu. Nah, tapi kalau dalam kasusnya Rohinya ini, kenapa? Karena tidak ada informasi yang masuk. Yang ada mungkin tadi beberapa informasi-informasi yang mungkin sepotong demi sepotong. Sekali lagi, karena ini memang masalah yang cukup pelik, dan informasi ini banyak beredar, dan ada yang hoax, ada yang benar, dan kita tidak bisa membedakan untuk sekarang. Seperti contoh ya, yang kayak di Malaysia, itu mereka demo minta tanah. Itu ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Tapi kenyataan-kenyataan yang bisa kita lihat, misalnya ada orang yang minta contoh, dia minta-minta di jalan, terus ketika nggak dikasih, mobilnya digedor. Itu siapapun nggak akan terima. Seperti yang Mas bilang tadi. Tapi ada juga yang nggak gitu. Ada juga yang nggak gitu. Bahkan Indonesia juga ada yang gitu juga, Mas. Betul. Di tempat saya tinggal juga ada, orang-orang ketika nggak dikasih juga gedor, bahkan marah-marah, dan seterusnya. Nah, artinya kita, ini kan masalah komunikasi, Mas. Ketika kita ngobrol sama orang, jadi kalau seandainya teman-teman nggak mau, yaudah nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau, sejauh apa kita bisa untuk memberikan sebuah bantuan pada mereka, atau selama apa kita bisa memberikan bantuan pada mereka. Karena tidak semua rakyat Indonesia juga saya pikir menolak sebenarnya. Karena Indonesia itu terkenal sangat orang baik, Mas. Ramah. Bahkan sudah ada penelitiannya, Mas. Indonesia itu adalah termasuk orang-orang yang paling peduli di seluruh dunia. Saya tahu itu. Jadi itu adalah orang Indonesia. Dan itu luar biasanya kita. Tapi kalau sekali kecewa, kecewanya luar biasa. Betul. Tapi cepat lupa. Lupa sih nggak. Nungguin. Iya, betul. Artinya kita bisa lihat kalau permasalahan rohinya ini, balik lagi, pertama, ini adalah urusan informasi. Yang kedua, itu adalah urusan pemerintah. Yang ketiga, kita harus juga tahu masalah ini mulai dari mana, sehingga kita bisa cari sebuah penyelesaian yang tepat. Yang keempat, yang saya juga ingin himbau pada orang-orang, ya kita tidak boleh saling menyalahkan. Artinya, kita itu sudah lah muncul satu masalah. Kalau kita saling menyalahkan, yang ada masalah ini bukan hilang, tapi masalahnya tambah. Tambah apa? Pertama kita menghadapi orang, itu sudah masalah. Terus kita menghadapi teman kita sendiri, itu juga masalah. Karena saya nggak jarang melihat dalam kasus rohinya ini, teman sama teman saling hujat. Jadi berantem soalnya. Iya, jadi berantem. Karena mereka tidak membahas permasalahan dari aras yang sama, dari ground yang sama, common ground. Iya. Tapi kalau dari yang ustad tahu, yang menurut ustad tahu tuh, kayak framing, kayak mereka tuh makanan, nasi dibuang, terus ada yang bersikap kurang ajar. Ada nggak yang ustad bisa pastikan, itu benar, atau memang saya juga tidak tahu? Nah itu tadi, kebanyakan yang bernihara di kita, itu kan ada orang yang dikasih makan, yang menarasikan itu yang mau videokan. Iya. Gimana? Kurang ya? Kurang ya? Mungkin dari wajahnya kita bisa lihat, bisa jadi. Tapi kan kita nggak tahu, dia seperti apa, itu kan cuma tebakan kita kan? Iya. Tapi itu cuma narasi dari orang yang mau videokan. Nah itu yang maksud saya, misinformasi tadi itu. Nah sampai kemudian datang benar-benaran kata-kata begitu. Tapi kalaupun ada kata-kata begitu, kita juga harus memastikan, ini satu orang atau banyak orang. Walaupun satu orang, kita sudah tahu itu bukan merupakan adab yang baik. Nah pertanyaannya lagi adalah, walaupun orang-orang ini nggak punya adab yang baik, bagaimana cara kita bersikap? Gambarnya gini, kita punya teman nyebelin, ada nggak mas? Ada. Banyak kan ya? Ada yang sering minjem duit, nggak bayar. Itu bukan nyebelin, kurang ajar. Ada yang fate accompli. Itu nggak masuk nyebelin. Ada yang fate accompli kita, gitu kan ya. Membuat kita dalam situasi di mana kita tuh nggak enak harus memenuhi permintaan dia. Ada juga kan ya. Ada yang suka ngejebak. Ada yang suka ngejebak. Di podcast. Di podcast. Coba mas salaman dulu. Itu salaman tuh. Gue mas salaman lagi. Salaman lagi. Jadi, itu kan ada banyak kan teman-temannya seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita kepada mereka? Nah, kita punya yang namanya sebuah, apa ya, sebuah batas. Maka kita bilang, oke, kalau dia kayak gini lagi, kita akan berbuat apa? Kan nggak perlu harus kita pukul orangnya. Minimal kita bilang, ketika dia ngajak janji lagi, sorry bro, gue nggak ada waktu nih. Gue lagi ngurusin ini. Kita juga bisa buat barrier-barrier itu. Artinya, Indonesia juga sama. Tanah ini tetap tanah kita. Kita tinggal di sini. Mereka tetap seorang muslim. Ada yang kadang-kadang, sorry, bukan kadang-kadang, ada muslim yang benar-benar perlu bantuan kita. Yang kalau kita kemudian menjaga mereka, ketika kita mengurus mereka benar-benar perlu bantuan, tentu kita mendapatkan pahala sebagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau memang ada orang-orang, memang walaupun dia muslim, merugikan kita, dan kemudian bukan hanya merugikan kita ya, tapi membuat kita tuh jadi terlihat buruk misalnya, lah berarti kita perlu mengambil langkah-langkah pencegahan kan seperti itu. Ya, apalagi memperburuk agama yang dibawa. Ya, itu lebih mengerikan lagi. Itu yang saya sayangkan sering-seringnya gitu. Ada orang, jadi dulu gini, Bapak saya bilang, Li, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang karena Islam adalah agama yang paling sempurna. Bapak saya bilang, kamu nggak lihat tuh orang-orang muslim kayak apa. Kalau mereka janji nggak ditepati, kalau misalnya mereka kerja mereka males, misalnya kalau seandainya kita pergi ke rumah mereka jorok, kita pergi ke negara-negara muslim imigrasi yang ngantri, lalu bagus dari mananya, Lik, percuma agama kalau nggak bisa untuk memperbaiki kehidupan manusia. Beberapa negara lain lebih jorok lah. Tapi Bapak saya kan bener kan ya? Karena Bapak saya orang Cina. Karena Bapakmu soalnya. Karena Bapakmu. Bapak saya orang Cina, orang Cina ngeliatnya dari WC, dari imigrasi, wajah sebuah negeri. Maka saya bilang sama Bapak saya, itu bukan Islam, itu kan Muslim. Kan gitu kan ya? Nah maka ketika kita sampaikan pada Bapak saya, terus Bapak saya bilang, yaudah kalau gitu coba lihat, kenapa kamu bisa bedain antara Islam dan Muslim? Maka saya bilang sama Bapak saya, Pi, Papi punya karyawan kan banyak Muslim. Iya. Tanya sama karyawannya, sholat lima waktu atau nggak? Bapak saya tanya beneran. Dan nggak banyak diantara mereka sholat lima waktu. Saya bilang lagi, Papi tanya sama sholat lima waktu. Coba tanya mereka, Al-Fatihah mereka hafal atau nggak? Kalaupun hafal, coba tanya artinya. Biasanya nggak hafal tuh artinya Al-Fatihah apa. Saya mau nanya, beda Muslim sama Islam apa? Muslim tuh adalah orangnya yang praktis Islam. Maka orangnya bisa praktis Islam, bisa dia nggak praktis Islam. Nah dalam kasus rohinya tadi, bisa jadi kayak kita juga. Ada orang-orang yang cuma Islam, tapi nggak praktis Islam. Ada orang-orang yang Muslim, dan dia praktis Islam. Jadi Islam ajarannya, Muslim tuh orangnya. Oke, hakikatnya ketika orang itu menjadi seorang Islam, artinya kan dia menjadi praktisinya, menjadi seorang Muslim. Nah itu kan kemarin saya ngobrol tuh, sama temen saya. Yang jebak tadi? Iya. Oh gitu. Dia lagi baca, saya nggak bilang itu di jebak ya. Saya bilang dia bercanda. Cuman saya mengkhawatirkan, bercandaan itu akhirnya mencoreng nilai-nilai sakral daripada kalimat itu. Betul. Saya sangat menyayangkan orang akhirnya melihat bahwa kalimat itu bisa dijadikan main-main. Candaan. Saya jujur, saya dari hati saya ngomong kayak gini. Karena saya punya keluarga banyak yang Muslim. Bapak saya, nenek saya, dan saya sangat menghormati mereka. Iya. Dan mereka tuh memberikan saya Islam yang baik. Dan saya merasa sayang ketika Islam itu menjadi terlihat tidak baik ketika ada perilaku-perilakunya menurut saya jangan di situ. Kayak maksa. Iya. Kayak harus ngepus dan sebagainya. Iya. Kan ada istilah lakum dinukum wali adin. Wah. Luar biasa. Kita kan. Kiai. Bukan, bukan. Kita kan boleh berbicara lintas agama. Tapi kita jangan sampai akhirnya mencacimaki atau menghinakan agama yang lain. Apalagi kita bicarakan Tuhan. Nah, yang aku pengen tanya. Kalau misalnya kita masuk Islam itu sendiri dengan mengucapkan kalimat syahadat, apakah itu langsung login? Oke. Kayak kemarin ya? Ya, pertama-tama aku lihat sih videonya dan aku respect bahwasannya mungkin temannya Mas Denny itu sangat bersemangat ya. Tapi kayaknya mungkin dia nggak bercanda tapi mungkin dia lebih kepada berharap. Mungkin dia berharap karena dia berpikir karena kadang-kadang ada orang-orang Mas yang ketika dia itu masuk Islam memang harus diminta walaupun tidak dipaksa ya. Misal contoh ya, ada beberapa orang yang cerita sama saya gini. Ada satu orang Chinese di sebuah RT gitu dia itu kenal semua-semua orang RT-nya. Tapi dia belum masuk Islam selama 10 tahun. Ketika salah seorang ustadat datang terus nanya kenapa kamu nggak masuk Islam? Yuk masuk Islam yuk. Terus dia bilang iya. Itu seluruh orang RT itu kaget. Loh kok kamu baru mau masuk Islam sekarang? Kenapa? Lah kita kan sudah 10 tahun kenalan. Kenapa kamu nggak mau masuk Islam dari kemarin? Terus orang ini nanya. Ya karena nggak pernah ada yang nanya aku. Oh, ditanya. Ya karena nggak pernah ngajak aku. Maksudnya kemarin saya nggak ditanya. Betul. Saya bingung. Betul. Nah itu maksudku bahwa itu kayak apa ya? Dia berharap, insya Allah ya. Saya ngambil baiknya bahwasannya temennya Mas Dini tuh berharap dan dia menjadikan harapan tuh dalam bentuk misalnya candaan. Nah maka kita jelasin dulu. Karena aku tadi baru bahas di mobil. Tentang banyaknya kasus-kasus zaman sekarang apa-apa jadi penisaan agama. Dan aku juga nggak mau dong sebagai seorang Muslim kita dikenal bahwasannya Islam tuh adalah agama yang semua-semuanya itu dianggap penisaan agama. Kan gitu kan? Karena sekarang lagi marah banget. Dikit-dikit penisaan agama. Dikit-dikit penisaan agama. Apalagi tahun-tahun politik. Dimana kata-kata penisaan agama itu seringkali dinisbatkan pada kepentingan politik. Tapi memang kita juga harus sakuin fakta di lapangan banyak. Banyak, betul. Terutama sekarang ketika ada sosial media. Akhirnya banyak yang terekspos. Nah maka aku coba untuk bisa membatasi bagian mana sih yang dikatakan penisaan agama atau bukan penisaan agama. Pertama yang paling penting adalah intensi sebenarnya. Tujuan. Tujuan. Intensi. Niat kita tuh seperti apa. Dan intensi ini seringkali tertangkap jelas oleh orang-orang. Maka contoh misalnya ya. Ada satu orang berkata bahwa saya cuma canda doang dong. Tapi ternyata yang dengar semuanya tersinggung. Berarti intensi itu sampai kepada mereka. Kasus terakhir yang saya bahas itu Holy Wing. Tentang Maria dan Muhammad. Itu intensi. Intensinya jelas sekali. Dan saya jelasin intensi itu ketika bagaimana ketika saya diundang saya jelasin intensi ini seperti apa bisa terjadi dari intensi sampai ke proses promosi. Itu sudah saya jelasin banget. Nah maka pertama itu adalah intensi. Balik lagi ketika kita dalam kasus yang tadi apakah itu dikatakan bercandaan agama? Iya. Tapi kalau penisaan saya nggak nganggep begitu. Karena diharapannya adalah sesuatu yang baik dan intensinya juga sesuatu yang baik. Nah kita bahas yang kedua. Mas Denny kan nanya emang login ya kalau kayak gitu ya? Aku ada sesuatu yang bagus tuh. Burung kakak tua. Itu kan bisa dilatih tuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan gitu kan ya? Sering ngomong gitu kan dia. Apa kabar? Apa kabar? Kayak gitu ya. Nah itu ada burung kakak tua caranya tuh di internet, di Youtube ya. Itu ada burung kakak tua yang bisa baca surat al-ikhlas. Pertanyaannya burungnya muslim atau bukan? Nah itu nggak tahu saya. Oke. Maka di dalam Islam ada yang namanya konsen. Ada yang namanya kesadaran. Nah kesadaran itulah yang membuat orang itu masuk Islam atau tidak masuk Islam. Artinya ketika contoh kayak Mas Denny kemarin ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tapi nggak ada konsen maka itu tidak dihitung syahadat. Konsen itu? Konsen itu awareness. Dia sadar ketika melakukan itu. Oke. Nah lisan itu cuma pembenaran hati. Sedangkan konsen atau awareness atau kesadaran itu adanya di hati. Makanya Imam Syafi'i itu berkata perkataan yang sangat terkenal sekali. Iman itu adalah amal hati. Iman itu perbuatan hati yang muncul lewat lisan, lewat perkataan dan ditegaskan dengan perbuatan. Oke. Nah artinya kita nggak akan bisa melihat seperti apa konsen itu. Tapi bisa kita lihat dari lisan dan perbuatan. Tapi kalau seandainya kita berlisan dan berbuat nggak ada konsen maka amal itu nggak dihitung. Oke. Sebaliknya kalau kita ada konsen tapi kita terhalang daripada mengatakan dan berbuat maka itu tetap dihitung. Asyikan. Oh. Berarti kalau dalam hatinya ada dia tidak berucap itu sudah betul. Oh. Itu sudah masuk kepada contoh kayak gini ya. Amar bin Yasir itu ketika ada seorang sahabat Rasulullah namanya Amar bin Yasir. Dia disiksa mas. Dengan cara menyaksikan orang tuanya itu dibunuh di depan mata dia. Dan akhirnya dia disuruh untuk kamu bilang kamu sudah tidak percaya lagi sama Allah sama Rasulullah Muhammad. Akhirnya setelah dia melihat keadaan seperti itu dan benar-benar mentalnya hancur goyang kemudian dia bilang ya sudah saya mengakui saya keluar daripada Islam. Tapi hatinya masih beriman. Dan dia bilang sama Rasulullah Ya Rasulullah saya benar-benar jadi orang dosa Ya Rasulullah. Saya itu sudah mengingkari kamu Ya Rasulullah. Saya itu sudah nggak percaya lagi dengan Allah dari lisan saya. Terus Rasulullah nanya tapi hatimu masih beriman. Masih beriman Ya Rasulullah. Berarti kamu nggak ada masalah. Kalau ada kejadian yang sama ulangi lagi. Itu kata Rasulullah. Oke. Konsen hati itu pengaruhnya besar. Nah maka sama kayak orang melakukan apapun. Kalau kita melakukan karena terpaksa atau karena kita dilakukan karena nggak sadar itu nggak dihitung. Oke. Nah saya pengen bicara sedikit tentang yang ada di masyarakat. Kemarin saya nggak tahu nih Bapak siapa namanya dia itu apakah sadar atau tidak. Terus kemudian bicara tentang penistaan. Betul. Ini kan lagi musim kampanye. Apakah elok atau tidak. Secara etika jelas tidak etis. Secara etika ya tidak etis. Karena ranah manusia menilai itu ada tiga. Pertama dari benar dan salah. Dua baik dan buruk. Yang ketiga dari indah atau tidak indah. Atau etis atau tidak etis. Berarti kalau kita ambil dari ranah yang paling awal dulu nih etik itu tidak etis. Nah yang kedua baru ranah baik atau buruk. Tunggu. Ke etis dulu. Kenapa tidak etis? Kenapa tidak etis? Karena agama harusnya tidak dijadikan sebagai sebuah percandaan atau sebagai sebuah bercanda. Apalagi dalam kasus itu adalah politik. Itu tidak etis. Misalnya contoh saya diundang sama seorang pendeta tarolah. Atau saya diundang dengan seorang pastor misalnya. Tiba-tiba ketika saya masuk di sana saya lewat misalnya kolom renang terus saya diceburin. Selamat kamu sudah lahir kembali. Sudah dibaptis. Saya bilang saya tidak ada niat apapun. Pertama mungkin saya tetap respect sama dia tapi saya tidak suka dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena Islam benar-benar bukan cara seperti itu. Nah karena itulah di dalam Islam namanya dakwah bukan paksaan. Dakwah itu adalah literally artinya invitation artinya undangan. Nah kita tidak akan mungkin mengundang orang kalau kita tidak respect dan kita tidak sayang sama orang itu. Itu Islam yang saya kenal dari leluhur saya. Iya. Makanya kalau saya secara pribadi juga sama karena saya juga seorang muslim dan bapak saya ibu saya masih katolik saya juga harus menjaga perasaan mereka ketika saya lagi ngomong ketika saya lagi menyampaikan sesuatu. Bahkan tidak jarang ketika kita misalnya punya problem kita harus mengutamakan perasaan mereka dulu. Pertama karena kita adalah anak kedua Islam mengajarkan kita seperti itu. Nah jadi artinya benar sih artinya ada beberapa hal yang kita perlu untuk rekap bukan rekap ulang ya tapi pikir ulang ya kali ya. Perilaku. Jadi kalau Rasulullah itu memberikan sebuah sebuah contoh bahwasannya Islam sorry muslim ya muslim itu kayak pohon kurma. Pohon kurma itu pertanyaannya adalah yang kita harapkan adalah akarnya yang gak kelihatan itu atau batangnya yang tegak lurus atau buahnya. Kalau kita nanam. Menarik ini. Menarik. Kita gak mungkin dong ngambil akarnya untuk kita makan. Batangnya keras. Tinggi lagi besar. Tapi yang dimakan orang adalah buahnya. Nah di dalam Islam itu keimanan itu gak kelihatan sama kayak akarnya kurma. Dan ibadah amal-amal ibadah itu adalah seperti batangnya tegak lurus. Artinya dia gak bengkok. Ibadah Islam itu gak bengkok tegak lurus. Tapi perilakunya itu adalah ahlaknya adatnya itu kayak buah. Dan itu yang kita nikmati. Jadi orang ketika melihat pohon kurma dia gak peduli dengan akar dan buahnya. Yang dia peduli adalah akar dan batangnya. Yang dia peduli adalah buahnya. Maka seorang petani ketika menemukan ada pohonnya akarnya banyak batangnya besar tapi gak berbuah-buah setelah 10 tahun dipotong ganti yang lain. Islam juga sama. Orang gak pernah lihat seberapa kuat imanmu kepada Allah. Ataupun misalnya agama yang lain ya. Orang gak akan orang gak akan tanya dan gak akan peduli seberapa imanmu kepada Allah. Seberapa kuat dan seberapa hebat imanmu kepada Allah. Dan juga saya gak mungkin dong undang Mas Deni Mas ke rumah saya dong Mas. Ngapain? Lihat saya sholat. Amal ibadah kan kayak sholat ya. Lihat saya puasa. Ngapain gak ada manfaatnya buat saya? Tapi kalau saya bilang Mas ke rumah saya Mas. Makan Mas. Berarti itu ada manfaatnya bagi orang. Nah perilaku kita itu yang ada manfaat bagi orang. Maka hal pertama yang harus terjadi ketika orang beragama adalah lisannya berubah perbuatannya berubah. Perilakunya berubah. Makanya Rasul sampaikan tentang definisi definisi muslim yang paling sederhana. Seorang muslim adalah orang-orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain syukur-syukur nanti dia bisa nyelamatin manusia yang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Oke. Nah kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan ya. Oke. kejahatan tidak etis. Baiknya bagaimana? Pertama kita harus menasehatin. Misalnya contoh ya kalau kita juga tahu sih namanya manusia pasti berbuat kesalahan. Saya pun pasti sering berbuat kesalahan. Andaikan ada sesuatu misalnya kita lakukan atau saya melawan menyinggung Mas Mas harus ngomong pada orang tadi. Pertama ngomongnya nggak usah harus masuk sampai dalil. Nggak usah masuk sampai benar atau salah. Paling tidak kita sampaikan kita nggak nyaman dengan cara seperti ini. Kalau saya tuh diginiin tuh saya tuh nggak nyaman. Kita berharap ketika dia tahu bahwa kita nggak nyaman seperti ini minimal dia tidak mengulangi. Atau minimal dia belajar untuk tidak memperlawan orang yang lain seperti itu. Kedua bisa jadi kalau seandain ini masuk dalam perkara benar dan salah atau baik dan buruk itu berarti melibatkan orang yang ahli. Kayak kasus-kasus yang kemarin kan ya ada penisaan agama. Benar nggak nih penisaan agama? Karena banyak loh mas kasusnya. Contoh ya kalau dalam Islam ya karena saya nggak bisa ngambil contoh yang lain. Ada seorang ibu-ibu bawa anjing ke masjid. Iya. Itu terjadinya disentul tuh. Iya, iya, iya. Nah pertanyaannya ini penisaan agama atau tidak? Ah. Iya kan? Kalau dia sengaja intensinya memang bawa anjing untuk masuk masjid untuk menghinakan masjid berarti itu masuk penisaan agama. Ternyata setelah diteliti ini ibu-ibu sudah umur berapa tahun dan memang sudah mohon maaf. Sudah akalnya sudah nggak nggak apa ya nggak rapih. Nah ini pun pernah terjadi di masa Rasulullah. Ada seorang Arab badui Arab pedesaan itu datang ke masjid Rasulullah yang waktu itu masih dari tanah. Karena belum ada tehel pada saat itu. Dia kencing di situ, mas. Dia kencing di situ. Itu sahabat udah mau nyambut pendang tuh. Iya, iya, iya. Bayangin mas, kencing di masjid. Kurang penisaan apa lagi, mas. Kalau dilihat secara langsung. Nah, berarti secara etis sudah pasti nggak etis nih, mas. Tinggal pembahasannya ini hukumnya gimana nih? Benar atau salah? Ketika Rasulullah lihat para sahabat sudah mau berdiri semua, Rasulullah bilang, udah tahan. Tunggu dia selesai kencing dulu. Benar juga sih. Karena kalau pas diomongin pas lagi kencing, bisa dibanyangin. Belum jelas. Bukan. Nanti gini, pas lagi kencing mas. Woy bro, jangan kencing di situ. Dia balik, mas. Kencingnya malah kemana-mana, mas. Ya kan mas? Bahaya juga. Terus kita kejar, dia lari gimana, mas. Kan malah kemana-mana. Tapi intinya kan sebenarnya biar jelas dulu kan. Biar selesain dulu. Nah setelah selesain dulu, setelah dia selesai kencing, baru ditanya, kok kamu kencing di sini? Dia bilang, ya saya biasa kencing dimanapun yang saya suka. Maka Rasulullah katakan, ini masjid. Ini tempat ibadah. Kamu nggak boleh kencing di sini, kalau mau kencing di sana boleh. Ternyata dia memang nggak tahu, mas. Dia nggak paham. Artinya dia bukan dalam posisi punya intensi untuk menghinakan masjid. Maka Rasulullah sekalian memberikan contoh bagi para sahabat. Ini ya caranya kalau ada orang kencing di masjid, kayak tadi, ini cara membersihkan kencing nih. Ambil dua ember air, lalu kemudian dibersihkan. Dari situ muncul hukum bagaimana membersihkan najis. Oke. Jadi gini, Mestad. Kan banyak sekarang konten jual agama ya. Betul. Saya termasuk pelakunya. Gimana, gimana mas caranya? Saya mengundang orang-orang yang beberapa, tidak semua ya. 10% lah di podcast saya itu orang-orang yang ada yang Kristen, Kristen, pendeta, tapi nggak banyak. Banyakan yang Islam. Karena memang kita ketahui banyak sekali mayoritas disini kan orang yang beragama Islam. Dan dimana mereka sangat senang mendengar hal-hal yang berkaitan dengan itu. Saya tujuannya adalah ingin memberitahu orang jangan Islam fobia. Yang kedua, ingin memberitahu kemurnian Islam itu ada di mana. Makanya saya mengundang orang untuk mencari edukasinya. Karena perbedaan itu pasti akan ada buat saya. tapi bagaimana kita saling menjaga dalam perbedaan ini. Saya nggak mau melangkai apa yang menjadi keyakinan orang. Sama pula dengan saya. Tapi dalam hal ini kan sebenarnya ada nih hal-hal yang memang kita harus jaga. Nah itu yang kita pengen tahu dari Ustadz. Toleransinya itu sebatas apa kalau misalnya dari pandangan Islamnya. Dari pandangan Islam sederhana, sebenarnya Islam itu agamanya sangat toleran. Bahkan tadi ya seperti kencing di masjid aja Rasul biarkan. Bahkan Islam tidak mewajibkan seluruh keluargamu untuk jadi seorang Muslim. Seperti Rasulullah punya paman, pamannya nggak Muslim. Tapi beliau tetap berinteraksi dengan sangat santun sekali. Bahkan kemudian tidak menemukan kita kecintaan lebih besar pada keluarganya Rasulullah kecuali pada pamannya yang belum Muslim itu. Nah artinya interaksi itu baik-baik saja. Nah apa saja nih red flagnya nih misalnya ketika di dalam Islam. Kalau misalnya mau berinteraksi dengan Islam. Biar tahu. pada umumnya tidak ada red flag sama sekali kalau kita nggak tahu. Itu pada umumnya. Berarti nggak usah tahu dong kalau begitu. Jangan ceritanya ya. Makanya itu nggak ada red flag sama sekali. Berarti nggak usah disampaikan dong. Ada orang yang nanya, Allah itu miskin ya? Itu apakah penisahan terhadap agama? Karena memang dia tanya, kenapa kalau misalnya Allah itu kaya, sorry, kalau Allah itu nggak miskin, kenapa dia perlu duit? Karena dia baca di dalam Al-Quran Allah berkata, pinjaminlah Allah pinjaman yang baik. Kan gitu kan ya? Nah, berarti kan ini kan karena ketidaktahuan. Dia menafsirkannya. Dia menafsirkannya, pinjem ini adalah pinjem uang. Karena kenapa? Karena pengalaman dia di Barat seolah-olah agama senantiasa perlu duit. Kan gitu kan ya? Nah, maka inilah pentingnya seorang Muslim. Ketika orang itu nggak tahu, kita itu menjadi nggak ada masalah sama sekali. Kayak tadi, ketika ada orang datang ke masjid bawa anjing misalnya. Ketika dia ternyata nggak berakal. Nggak berakal ini kan sama dengan orang-orang yang nggak tahu. Artinya mereka tidak bisa disikapi dengan orang yang tahu. Artinya kalau kita benar-benar karena kita nggak ngerti, itu sebenarnya nggak ada refleks sama sekali. Iya, tapi masalahnya begini. Nggak semua orang sebijak Ustadz Felix. Dan tidak semua orang yang akhirnya mau berpikir seperti itu dong. Betul. Oleh karena itu lebih baik dia tahu. Betul. Nah, kalau dia sudah tahu tentang Islam, maka yang tidak boleh adalah tentang Allah dan Rasul. Itu tidak boleh diberikan semacam kayak apa ya. Orang Muslim itu menganggap Allah dan Rasul itu adalah sebuah entitas yang sangat mulia. Nah, karena itulah ada beberapa hal contoh orang Muslim saja. Kita benar-benar menjaga beberapa kata-kata kita agar tidak ditafsirkan salah. Contoh misalnya ada Nabi Ayub namanya kalau misalnya di Kristen juga mungkin mengenal ya Ayub ya yang punya penyakit. Kita nggak mengatakan bahwa beliau punya penyakit misalnya ini, 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 dan ini yang seolah-olah orang ketika membayangkannya jadi jijik. Itu kita nggak. Kita cuma bisa mengatakan gini Ayub ini adalah seorang Nabi yang dia diuji dengan satu sakit yang sakit itu nggak pernah dirasakan orang sebelumnya. Oke. Kalau kita misalnya, contoh kalau kita mengartikan sakit kulit yang sangat parah itu seperti lepra misalnya ini lebih parah daripada itu. Tidak ada yang bisa membayangkan sebelumnya. Tapi kita nggak bilang lepra, kusta, atau segala macamnya. Alasannya? Karena kita menjaga sebuah apa ya respect kepada Nabi. Nah, itu salah satu contohnya. Walaupun kadang-kadang ada beberapa ustad yang akhirnya mencoba membahasakan dengan istilah-istilah anak muda. Tapi dipermasalahkan. Walaupun bagi saya nggak bermasalah. Contoh, sahabat saya Ustaz Hanan itu pernah berkata Nabi Musa itu kayak orang parkur. Kayak orang parkur? Kebayang nggak sih orang parkur? Iya, lompat-lompat gitu kan? Badannya six-pack, larinya cepat, bisa loncat-loncat. Karena pernah ada satu masa di mana Nabi Musa ini divitnah oleh Bani Israel. Yaitu adalah dia divitnah punya penyakit kulit. Kalau saya ngomong agak nggak enak tuh. Pokoknya penyakit kulit sehingga beliau ini kalau mandi selalu melipir. Nggak mau bergabung sama orang. Padahal orang-orang Bani Israel kalau mandi itu bareng-bareng. Jadi mereka fitnah Nabi Musa. Oh, Nabi Musa ini punya penyakit kulit. Makanya dia nggak mau mandi sama kita. Nah, ketika suatu waktu beliau mandi, maka kemudian beliau taruh bajunya di sebuah batu, batunya jalan. Lari melalui perkampungan Bani Israel. Musa ngejer. Saking kemudian kerennya scene itu, Ustadz Hanan mengatakan kayak orang parkur sehingga membuat orang terpersona. Itu diprotes juga. Nah, padahal ini permasalah istilah. Misalnya contoh, Bunda Aisyah itu gaul. Nah, ini kan gaul ini kan adalah istilah ya. Istilah sekarang. Nah, yang nggak bisa nerima siapa? Yang nggak bisa nerima biasanya orang-orang yang lebih konservatif. Tapi anak-anak muda nyaman sekali. Dia merasa dia lebih relate dengan itu. Misalnya contoh, dulu Bani Israel itu sering buat hashtag. Kalau misalnya orang-orang konservatif bilang, ini penghinaan agama nih. Tapi kalau kita ngerti, maksudnya hashtag itu apa? Bikin topik diantara masyarakat. Gossip gitu maksudnya. Atau misalnya ketika saya pernah bilang, Bani Israel itu pas zaman dulu, di zamannya Nabi Musa itu lebih parah daripada netizen Indonesia. Gitu kan ya. Karena apa-apa digosipin gitu kan ya. Nah, itu kadang-kadang kita perlu beberapa pengistilan untuk itu. Tapi mostly ketika kita berbicara tentang Nabi, kita berbicara dengan penuh hormat. Oh itu berarti Nabi dan Allah. Nabi dan Allah. Selain itu beres. Kalau saran saya, kalau mau kritik kepada seorang Muslim, jangan kritik agamanya. Kritik orangnya. Itu gak ada masalah. Itu the point. Itu gak ada masalah. Kritik orangnya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita ngeliat ada seorang Muslim itu misalnya males, kita jangan bilang, emang Muhammad ngajarin kamu untuk males. Jangan. Jangan kesana. Jangan kesana. Jangan dong. Kalau sampai kesana, nanti bahaya kayak kemarin itu terjadi. Contoh ya misalnya. Tolonglah. Semua nama Muhammad masuk penjara. Coba dikasih disclaimer. Coba ujungnya dikasih disclaimer. Maka kita, sebagai orang yang punya nama Muhammad, tolong jagalah. Saya walaupun bukan seorang Muslim, saya melihat bagaimana Islam menghormati Nabi Muhammad. Betul. Karena saya pun punya cara saya meyakini. Dan kalau orang tidak respect dengan apa yang saya yakini, kita tersinggung. Benar. So, kita perlakukan. Even anak kita, ketika gak respectful kepada kita, kita aja sangat tersinggung. Kita aja sakit hati. Apalagi diberkaitkan dengan Nabi Muhammad. Nah, makanya kemudian, itu yang kita perlu untuk didik kepada orang. Berarti ketika disclaimer-disclaimer itu penting. Contoh misalnya, Muhammad Ali, itu ketika dikasih, apa itu? Walk of fame ya. Walk of fame ditaruh di bawah. Di bawah. Dia gak mau. Dia gak mau. Kenapa? Karena dia ada nama Muhammad. Kalau enggak lebih baik gak usah. Itu maksudnya. Itu muslim. Jadi karena dia benar-benar respect kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak menjadikan ini sebagai even bahan bercandaan. Maka kalau misalnya ada seorang Muslim pemales, kita bilang aja, lu tuh sadar gak sih bahwa kamu tuh muslim? Harusnya kamu tuh gak males gitu kan ya. Itu bisa. Jadi kita kritik, kemudian perbuatannya boleh. Tapi jangan digabung-gabungkan, jangan disandingkan dengan agama. Kayak misalnya tadi kriminal disandingkan dengan nama Muhammad, itu gak pantas banget. Berarti itu hal yang perlu kita tahu. Jadi jangan kita lihat agama ketika perilakunya itu gak bagus, kita lihat perilaku. Betul. Terus ada hal yang aku pengen obrolin di luar ini Ustadz. Sebenarnya ini panjang nih, tapi aku pengen, masih ada waktu ya gue ya. Jadi waktu Ustadz itu kan masuk ke dalam Islam itu, kan aku sudah baca sedikit ceritanya, singkat, tapi tidak dalam. Saya itu ingin bertanya kan, Ustadz udah lama nih. Berapa lama ya Ustadz? 21 tahun. Yes. And I'm very proud with you. Alhamdulillah, makasih. Dalam perjalanan itu kan pasti ada pembaharuan terus dari cara berpikir ya. Aku sempat lihat beberapa kontroversi yang Ustadz keluarkan kayak tidak boleh selfie, terus kemudian apalagi tuh, hijab cantik segala macem. Aku tuh pengen tahu, ketika Ustadz masuk sampai 21 tahun sekarang, dalam pencarian Ustadz itu sebenarnya apa yang Ustadz cari, terus kemudian pembaharuan apa yang Ustadz dapat dari sisi yang Ustadz pelajarin gitu. Iya, itu pertanyaan panjang sekali tuh jawabannya. Kita masih punya 2 tahun kan? Ada 2 tahun di sini waktu. Pertama, yang saya cari pada saat itu adalah ketenangan. Karena saya merasa banget ketika saya belum menjadi seorang muslim, yang saya cari itu ketenangan itu nggak dapet. Yang ada adalah saya selalu merasa punya masalah dan itu efeknya parah dalam setiap hal. Contoh, putus pacaran, problem besar. Pikir-pikir kayaknya hidup sudah nggak guna lagi. Padahal kalau kita sekarang kayak lucu banget ya, masa kita cuma gara-gara masalah cinta, terus kita mau mengakhiri hidup. Itu kan kayak cemen banget kan itu kan ya. Itu lucunya hidup ya Ustadz. Lah ya, makanya kan kita sudah bisa menertawai masa lalu, berarti kita sudah naik level lah ya. Kayak kita menertawai lukisan kita di masa lalu kan gitu kan ya. Contoh lagi, saya nggak pernah mendapatkan relasi yang tepat dengan orang tua. Misalnya, nggak pernah mendapatkan relasi yang tepat dengan saudara. Lalu kemudian saya bahkan nggak tahu saya hidup ini untuk apa. Makanya saya pikir ketika saya dalam kondisi kebingungan seperti itu, ya tentu saja hati kita nggak tenang dong. Untuk apa kita punya harta? Untuk apa kita punya pendidikan? Untuk apa kita punya segala macam kalau hati kita nggak tenang? Nah, maka yang saya cari adalah ketenangan. Pertama, ketenangan itu datang dari berpikir. Karena kalau kita berpikir sesuatu yang nggak match, itu pasti membuat kita gusar galau. Nah, Islam memberikan jawaban dan ketenangan itu. Dan sampai sekarang yang saya cari juga adalah ketenangan. Makanya dulu ketika saya dalam perjalanan mencari ketenangan itu, saya lebih berfokus pada ketenangan diri saya. Tidak pada ketenangan dari orang lain. Makanya saya lebih kepada cuek ya. Ketika saya mengeluarkan satu statement, misalnya, walaupun orang itu memahami secara salah, ya saya cuek aja sih sebenarnya. Termasuk yang aku tadi bilang itu. Termasuk yang tadi. Karena banyak hoax yang beredar tentang saya, ada juga beberapa yang benar tapi salah tangkep. Tapi apapun itu, itu salah saya. Kenapa? Karena gini, ada satu perkara yang saya yakini, bahwasannya komunikasi saya, selama masih ditanggepin orang lain dengan cara yang negatif, berarti saya yang salah berkomunikasi. Berarti memperbaiki? Memperbaiki metode komunikasi. Contoh kayak selfie tadi. Jadi gini, orang itu kadang-kadang melihat menghukumi masa lalu, ketika dia merasa masa lalu itu sama kayak sekarang. Misal contoh, di masa saya itu, TikTok itu dulu parah sekali. Karena kita tahu kan, namanya sosial media itu kan ada segmentasi. Pernah tahu Bigo nggak? Tahu lagi. Tahuannya? Bigo juga saya tahu. Oh gitu. Pernah main ya? Pornhub juga saya tahu. Maaf ya Ustaz. Saya mah jujur aja. Iya, nggak apa-apa. Alam melihat hati saya. Wasik. Saya bohong juga percuma. Betul. Berarti kita tahu Bigo kan ya? Nah Bigo ini kan adalah streaming-streaming khusus nih. 21 plus kan ya? Nah artinya, kita tahu bahwasannya namanya sosial media, karena saya orang marketing, setiap sosial media, ketika dia bikin, dia harus tahu segmentasi pasangnya. Bentar lagi ada yang pelinter nih. Ustaz Felix ternyata suka nonton Bigo. Padahal tahu. Iya kan bisa. Nah terus TikTok. TikTok itu segmentasi untuk orang-orang yang nyanyi, karokean. Makanya ada lambang, lambang apa namanya, note. Note ya. Dan nyanyi, goyang, dan segala macam, joget dan seterusnya. Dan yang banyak muncul, jogetnya juga paha juga. Paha, mohon maaf ya. Ya segala sesuatu yang dikatakan. Itu kan paling banyak orang cari soalnya. Betul. Nah makanya setiap platform itu punya sendiri-sendiri. Dulu Twitter juga punya periscope namanya. Untuk nyanyi semua itu. Nah karena saya itu adalah lambangnya di sosial media, saya bilang, udah ngapain main TikTok? Waktu itu kan ya. Kenapa? Karena main TikTok itu membawa, apa ya, marwahmu atau, marwah itu apa ya, kehormatan dirimu itu jadi hilang. Misalnya contoh ya, kalau ada orang yang well known, tiba-tiba dia main TikTok. Itu kan jadi aneh gitu kan ya. Nah artinya, saya bilang, waktu itu saya pernah buat video, jangan sampai ya, nanti kita itu kan track record kita itu kerekam terus. Nanti kita punya cucu, terus bilang, gila, kakek gue, nenek gue main TikTok gitu kan ya, goyang-goyang disitu kan. Kan gak enak gitu kan ya. Tapi yang saya kritik bukan platformnya, tapi adalah bagaimana kita menyikapi platform itu. Perilaku di dalam platformnya. Bukan platformnya. Sama kayak selfie. Nah selfie pada saat, Mas, tau gak sih, Mas, zaman-zaman di tahun 2011, 2012, ketika orang-orang baru punya smartphone, bagaimana cara mereka menggunakan smartphone. Mereka foto 30 gitu kan ya, foto mereka, wajah mereka dengan berbagai macam pose, lalu di edit, satu yang di posting, atau empat yang di posting, dan semuanya itu mengarah ke perilaku narsisistik. Nah jadi yang itu yang saya coba untuk garis bawah adalah, jangan sampai kita itu selfie jadi narsis. Ingat loh, kita ini adalah seorang, bahkan saya gak sebut muslim pada saat itu. Baru nanti belakang-belakang saya pakai, kemudian dalil-dalil, tentang masalah narsisistik itu. Jangan sampai kita ini, jadi orang yang narsis. Semua harus berfokus pada diri kita. Kita terlalu fokus pada fisik. Sehingga melupakan masalah non-fisik. Nah maka saya bilang, bukan jangan selfie, tapi jangan narsis. Tapi di framing? Jangan selfie. Padahal saya udah jelasin, selfie adalah metode cara foto, swafoto. Swafotonya gak bisa dihukumin haram, tapi narsisnya jadi haram. Framing media. Framing media. Tapi ya balik lagi ya, artinya saya tetap bilang, berarti saya salah, ketika apapun yang saya jelasin, jadi sesuatu yang ditangkep orang salah. Karena komunikasi itu bukan tentang yang kita katakan, tapi kan tentang yang orang pahami. Karena masalahnya ada status ustadz dan pemuka agamanya. Betul. Itulah yang saya pikir, Twitter itu memang problematika di situ sih. Kekuatan Twitter dan kelemahan Twitter itu sama, pesan pendek. Karena pesan pendek itu kadang-kadang orang cuma satu pesan, di bawahnya ada tuh. Makanya kebelakangan Twitter ngasih threat kan namanya. Ngasih apa, ada satu cuitan ini, ternyata berhubung dengan cuitan yang lain. Tapi kalau dulu satu cuitan aja, itu habis tuh kita. Berarti banyak dong hal-hal yang mengganggu ketenanganmu semenjak ustadz masuk ke dalam Islam sebenarnya secara tidak langsung kan. Justru gak ada. Gak ada. Karena ketenangan itu adalah urusan kita dengan diri kita sendiri. Oke berarti. Justru itu Islam yang kasih. Oke. Karena Islam itu adalah cara respons terhadap kondisi, bukan kewajiban terhadap satu kondisi. Oke. Contoh, Islam gak pernah mewajibkan kaya, tapi respon kaya. Bagaimana cara kita merespon kalau kita punya uang? Islam gak pernah nyuruh kita miskin, tapi bagaimana cara merespon kita untuk jadi miskin. Sorry, ketika kita miskin. Artinya, kalau kita dihina orang, Islam tuh punya satu cara untuk bagaimana cara kita tetap merajai diri kita. Sehingga orang lain boleh ngambil fisik kita, tapi hati kita tetap milik kita. Saya jarang denger yang ini nih. Karena akhirnya tunjuk, 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 tunjuk. Sama. Saya juga menghadapi seperti itu, Mas. Saya juga menghadapi, makanya saya perlu lima tahun untuk dapat Islam. Lima tahun saya cari Islam. Karena sebelumnya yang saya dapat adalah Islam, adalah seperti yang kebanyakan orang tahu. Nyebelin, apa-apa. Terus kemudian, belum apa-apa, sudah harus kemudian yang kewajiban-kewajiban dulu, yang dikasih tahu. Dan segala macam. Padahal ketika saya belajar, ternyata gak gitu juga kok. Artinya bahkan terlalu banyak. apa ya, pengecualian di dalam Islam, kalau kita sudah tahu Islam. Contoh misalnya, ketika saya belajar Islam, saya baru ngerti, ternyata pelacur itu bisa masuk surga. Iya, iya. Ketika saya tahu Islam, ternyata saya tahu juga. Bahkan ketika ada orang yang memperhatikan hewan, itu ternyata dia bisa punya banyak kebaikan. Saya juga jadi tahu kayak tadi, bahkan intensi hati itu dihitung. Enaknya adalah intensi bagus itu dihitung, intensi jelek gak dihitung. Iya, iya, iya. Apa-apa. Kita sudah punya istri, kita melihat ada cewek lain yang bening. Terus kita suka. Untung gak dihitung. Kalau dihitung kan, Mas Densu sudah jadi apa? Misalnya. Saya sudah parah. Saya dengan sekarang saja, saya feeling-feeling kayaknya susah saya. Berat saya. Nah, akhirnya di dalam Islam ternyata banyak hal yang lebih menarik yang ternyata gak dipromosikan. Yang ternyata dipromosikan adalah yang sulit-sulit. Padahal sebenarnya kalau dia sudah punya rasa cinta terhadap Islam, itu juga gak sulit juga sebenarnya. Cuma kan sekarang gini, kita tahu sendiri kan dalam Islam itu banyak penafsiran. Betul. Cara membawanya juga beda-beda. Benar. Nah, Ustaz Felix dengan cara Ustaz Felix menafsirkan, kayak Ustaz Felix cerita tadi, pasti ada juga nih yang gak setuju kan? Pasti. Ngalamin dong. Pasti. Banget. Benturan ya? Banget. Seperti apa tuh bayangannya? Makanya toleransi antarumat beragama dengan toleransi antarumat seagama, itu lebih susah toleransi antarumat seagama. Serius. Serius. Kita bisa main kayak gini, walaupun kita misalnya berbeda circle, berbeda bahkan berbeda agama, bahkan berbeda misalnya contoh ya kesukaan ataupun segala macem lah. Tapi kita lebih enak ngobrolnya. Tapi saya gak akan bisa ngobrol kayak gini, kalau misalnya sama orang-orang di dalam Islam yang perbedanya circle-nya beda. Karena sudah ada prasangka. Kan gitu kan ya? Saya gak mau ketemu sama dia. Kenapa? Karena dia orangnya begini, begini, dan segala macemnya. Ini muncul nih kondisi-kondisi seperti ini. Nah, pertanyaannya ketika di dalam Islam, ada perbedaan-perbedaan seperti itu, bagaimana tanggapan saya? Saya rasa saya gak berhak untuk menanggapi itu. Tapi yang menanggapi adalah justru keadaan di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah tuh sahabat gak cuma satu jenis. Ada modelnya kayak Abu Zal Al-Ghifari. Modelnya apa? Tabrak-tabrak masuk. Pokoknya apa? Tabrak-tabrak. Pokoknya apapun frontal dan segala macem. Ya Rasulullah, ada tugas gak buat saya? Yang agak menantang dikit lah kira-kira gitu. Ya boleh, kamu mau apa? Saya mau bacain Quran nih. Di tengah-tengah orang-orang kafir Quraish pada saat itu. Saya mau bacain Quran. Akhirnya dia bacain Quran di sana, digebukin orang. Setelah diperintahkan Rasul untuk baca Quran, digebukin orang, balik dia dalam keadaan babak belur, dia tanya lagi, mau sekali lagi ya Rasulullah? Dia gak takut orangnya. Tapi di saat yang lain ada orang seperti Usman bin Afan, yang sangat kemudian lembut hatinya. Ada satu saat ada orang seperti Umar bin Khotob, yang sangat tegas dan sangat politis. Ada orang seperti Abu Bakar yang bijaksana banget. Sahabat punya banyak versi. Beda-beda ya? Betul. Karena, jangankan para sahabat, saya satu orang pribadi, saya punya banyak wajah. Itu anak saya nomor tiga tadi bilang gini, Abi tuh punya dua muka, jangan percaya sama Abi. Abi di luar tuh mukanya kayak gitu, di rumah dia mukanya kayak gini, jangan percaya sama dia. Bedanya maksudnya di luar lebih menakutkan, atau di rumah lebih menakutkan? Gak, bagi dia, saya tuh akan mengeluarkan wajah. Saya tergantung dengan keinginan saya. Tapi bukankah semuanya kita begitu? Kita akan datang dengan istri kita, dengan wajah yang berbeda, dengan kita datang dengan teman kita. Bahkan teman kita yang kita akrab, dengan teman kita yang gak kita akrab, kita datang dengan wajah yang berbeda. Ketika saya menjelaskan Islam, dengan orang yang sudah paham dengan Islam, saya gak akan menjelaskan Islam, seperti saya menjelaskan Islam pada Mas Deni dong. Kalau saya menjelaskan Islam kepada orang yang sudah paham dengan Islam, saya akan menjelaskan dengan yang keras. Emangnya menurut Ustadz saya paham Islam? Saya melihat kayaknya sudah mulai-mulai kelihatan. Oh, langsung lagi terulang. Gak menurut Ustadz saya paham Islam, gak jujur? Bagi saya, ketika saya melihat Mas Deni, saya cuma tahu cerita bahwa Mas Deni punya latar belakang, orang Minang. Orang Minang kan paham Islam. Tapi saya nggak besar sama Bapak. Oh, nggak besar sama Bapak. Nah, berarti saya cuma berpikiran bahwa harusnya kalau orang sudah paham kebaikan, harusnya orang paham setengah daripada Islam. Nah, saya pengen nanya masalah sekarang, hakikatnya kalau sekarang Ustadz Feli kan masuk ke dalam Islam sudah menemukan ketenangan. Betul. Hakikatnya akhirnya ada di mana? Hakikat yang saya mau bicarakan. Hakikat ketenangan ada di mana? Hakikat daripada Ustadz masuk di Islam mendapatkan ketenangan dan arahnya keseluruhannya adalah apa? Ya, yang menarik adalah Mas, keberhasilan orang menyembah Allah itu senantiasa ditentukan dari buah yang dia hasilkan untuk orang-orang lain. Berarti kan artinya, seseorang tidak bisa mengklaim ketika dia itu menyembah kepada Allah kalau orang-orang di sekitarnya berkata bahwa kami disakitkan sama dia. Ketika orang-orang di sekitarnya bilang bahwa kami gak punya manfaat daripada dia, maka dari mana dia bisa mengklaim bahwa dia menyembah pada Allah. Sedangkan indikasi orang menyembah pada Allah itu adalah pada apa yang dihasilkan bagi sesamanya. Maka saya lihat kayak tadi misalnya, itu luar biasa ya. Itu kan sirinya orang bugis banget ya. Ketika dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia pilih. Dia harus, kemudian apapun yang terjadi itu adalah urusan dia dengan Tuhannya terlebih dahulu. Karena ketika dia sudah selesai dengan urusan dengan Tuhannya, maka efeknya pasti pada sesamanya. Berarti ketika saya menjadi seorang muslim nih, saya tenang menjadi seorang muslim. Harusnya, harusnya nih hakikatnya akan kembali pada orang-orang di sekitar saya. Oke. Harusnya begitu. Makanya ada bunyinya tuh manusia yang paling bermanfaat bagi sekitarnya itu. Sebaik-baiknya manusia. Adalah yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang lain. Atau misalnya dalam surat Al-Baqarah sendiri dikatakan bahwasannya apa tujuan manusia diciptakan ke dunia untuk menjadi khalifah fil-ard. Khalifah fil-ard bermakna adalah pengelola bumi. Artinya dia benar-benar menjadikan bumi ini nyaman bagi orang-orang yang lain sehingga tidak ada pertumpahan darah. Sehingga tidak ada pengerusakan terhadap bumi itu sendiri. Itu justru yang di-state langsung di dalam Al-Quran. Jadi artinya gini mas, kalau ada orang berdebat satu sama lain dengan keyakinan dia, saya juga gak suka. Sama sekali saya gak suka. Kenapa? Karena kalau kita berdebat dengan keyakinan kita masing-masing, yang ada adalah mas emosi dengan saya atau saya emosi dengan mas. Tinggal tunggu waktu aja. Betul. Padahal yang kita inginkan adalah apa? Yang kita inginkan saya pengen mas, misalnya contoh, boleh dong kalau saya pengen mas Denny masuk Islam misalnya. Boleh. Boleh kan ya? Mas Denny juga boleh kan ketika misalnya pengen saya untuk meyakini apa yang mas yakini. Boleh. Itu boleh juga, gak ada masalah. Nah tapi bagaimana cara penyampaiannya ini? Makanya di dalam Islam itu ketika metode da'wah ada tiga. Betul ada debat di situ. Pertama adalah dengan hikmah. Dengan hikmah itu apa? Kita mempertontonkan perilaku yang baik. Kita mempertontonkan perkara-perkara yang jadi teladan. Atau dengan mau idotil hasanah. Dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Memberikan pengertian. Memberikan sebuah pemahaman tentang Islam. Atau yang terakhir. Jidal dengan lebih baik. Atau debat dengan lebih baik. Wajadilhum billatih ya'asan. Coba lihat ya. Pertama adalah memberikan hikmah. Contoh. Yang kedua pelajaran yang baik. Atau debatlah dengan cara yang lebih baik. Maksudnya dengan cara lebih baik apa? Lebih baik daripada hikmah. Lebih baik daripada pelajaran yang baik. Saya masuk Islam karena debat itu mas. Saya masuk Islam karena debat itu. Jadi saya masuk Islam karena debat. Tapi debat seperti apa dulu? Bukan debat yang ketika kita datang dengan sebuah pemahaman. Aku akan mempertahankan pendapatmu. Dan aku akan hancurin dia. Aku akan buat dia malu nih. Ada kebencian kan? Betul. Artinya dia muncul. Saya ingin meningkan Islam nih. Dengan cara apa? Merendahkan agama orang lain. Apa gunanya? Aku melihat agama kayak dijadikan pertandingan gitu. Betul. Untuk pertanyaannya balik lagi. Untuk meningkan siapa? Meninggikan Allah. Islam atau egonya orang. Nah kalau saya terus terang saya gak berani. Maka ketika saya kemudian secara pribadi masuk Islam karena debat itu. Karena secara pribadi saya sudah siap. Kayak yang Mas bilang tadi. Aku datang untuk belajar nih. Maka Ustaznya aku debat. Kenapa Al-Quran kitab yang paling benar? Kenapa gak yang lain? Oh karena ini datang langsung dari Allah. Masa Tuhan nulis kitab? Masa Tuhan nulis kitab lalu kasih pada manusia? Karena pikir saya. Dari agama yang lama. Itu kan ya. Bahwasannya Al-Kitab. Ataupun kitab-kitab yang lain itu ditulis oleh manusia. Masa Tuhan juga nulis? Saya debat seperti itu. Dia bilang, oh enggak gitu. Nah maka red flagnya kan gak ada kalau kita gak tahu. Maka kalau misalnya saya ngomong begitu dalam rangka menyindir orang. Ataupun apa ya. Intensi yang gak baik. Dikatakan penisahan agama. Saya termasuk orang yang debatnya itu parah pada saat itu. Tapi debat itu. Tapi tujuannya. Tujuannya untuk belajar. Untuk kamu mencari buat dirimu. Betul. Bukan untuk menghancurkan agama itu. Sungguhnya Tuhan berarti lihat ya. Betul. Maka kau dikasih ke damai. Benar. Artinya kalau pun mau debat. Debatnya jangan yang tidak sesuai dengan hikmah dan tidak sesuai dengan pelajaran yang baik. Harus lebih baik daripada itu semua. Itu pun jalan terakhir. 21 tahun ya? 21 tahun. Luar biasa. Tapi tentunya ya. Tadi aku lupa tadi bilang. Apakah tidak punya progres? Ya kalau saya tidak punya progres. Kalau aku gak punya progres ya. Berarti aku juga bukan merupakan seorang muslim yang baik dong. Tentu aja kita belajar daripada kesalahan. Nanti Mas Denny akan kenal dengan teman saya namanya Fuad. Fuad itu dia penggiat K-pop. Dulu ketika saya ditanya tentang K-pop. Saya tahu lagi. Apa? Fanboy. Saya ditanya tentang K-pop. Bagaimana pandangan usah tentang K-pop? Ngapain kamu mengidolakan orang-orang plastik? Ngapain kamu mengidolakan orang-orang yang masuk neraka? Siapapun yang suka dengan orang masuk neraka. Berarti dia masuk neraka. Benar sih. Tapi tidak konteks. Sorry. Yang saya sampaikan kontennya benar. Tapi tidak begitu juga cara menyampaikannya. Saya mau ngajak orang ribut. Atau saya mau ngajak mereka untuk respect pada agama mereka sendiri. Sampai kemudian saya kata mu Fuad. Dia bilang. Jangan gitu lah Ustaz. Orang gak ada yang suka ketika idolanya dibilangin plastik. Gitu maksudnya. Lalu terus gimana cara ngomongnya? Ya tinggal Ustaz ngomong aja. Kalau seandainya memang betul dia itu ganteng. Kalau seandainya kita ngomong dia plastik nanti dijawab lagi. Iya mendingan dia memang plastik. Daripada lu asli jelek misalnya. Nah kita oke lah dia cakep misalnya. Tapi kalau lu mau masuk ke surga. Jalannya bukan di situ. Memang dia benar lagu-lagunya keren. Dia benar misalnya kalau seandainya dance-nya keren. Tapi kalau lu mau untuk kebaikan dan masuk surga. Jalannya bukan di situ. Cukup bilang itu aja. Gak perlu bilang yang lain. Karena kalau kita kritik orang. Dengan cara seperti itu orang bilang. Lu iri kali. Oke berarti saya belajar. Oke berarti ada cara penyampaian saya. Lalu saya perbaikin dong. Gitu karena gak semua kebenaran harus disampaikan apa adanya. Gitu maksudnya. Gak semua kata-kata kalau kita suka sama orang. Harus disampaikan apa adanya. Kadang-kadang nahan itu perlu. Kadang-kadang mencapai dengan cara yang lain perlu. Dengan barang perlu. Ataupun dengan cara yang lain. Kebenaran gak dengan satu cara. Gitu. Ustadz. Saya sebenarnya banyak pertanyaan. Tapi waktu saya udah abis. Gak apa. Saya just wanna say. I'm very proud with you. 21 tahun perjalanan Anda luar biasa. Saya termasuk ngikutin dari awal. Dan saya senang liat dengan apa yang saya liat sekarang. Walaupun kayaknya saya ngikutin duluan deh. Iya dari basket ya. Karena saya adalah anak basket yang gak masuk tim. Tapi you jadi orang ya luar biasa loh Ustadz. Alhamdulillah. Bertahan disitu jadi lebih baik. Karena kami butuh orang-orang seperti Ustadz. Doain Mas. Dan mudah-mudahan nanti besok-besok kalau misalnya Mas Denny merasa kalau kemarin ada beberapa hal yang kurang tepat. Karena saya meyakini setiap orang itu ketika dia baik. Dan saya meyakini terlepas apapun yang orang pikir Mas Denny adalah orang yang baik. Dan saya berdoa mudah-mudahan besok-besok ada orang-orang atau Mas Denny bisa melihat apa yang mungkin selama ini orang-orang perlihatkan salah. Dan bisa melihat seperti apa wajah asli daripada Islam. Dan kita berharap mudah-mudahan suatu waktu nanti ya orang-orang muslim lah di Indonesia itu PR saya. Karena bagaimanapun juga Mas. Terus terang saya datang disini itu dengan sebuah perasaan gak enak. Kenapa gak enak? Karena saya harus menjadi orang yang klarifikasi. Padahal menurut saya sih harusnya gak dari pintu itu Mas Denny dapat sebuah image tentang Islam. Dan saya percaya apa yang Ustadz perbuat untuk yang bukan seharusnya Ustadz yang bertanggung jawab ada nilai yang Tuhan siapkan. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih banyak. Really nice to meet you to be together untuk Ustadz Feliz. Terima kasih banget.